Pertanian 2023-ST 2023 bertujuan untuk mendapatkan akurasi data dan mengambil keputusan tepat di bidang pertanian. Sektor ini melibatkan hajat hidup orang banyak sehingga butuh akurasi kebijakan dan akurasi kebijakan butuh akurasi data. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi Dodo dalam acara pencanangan pelaksanaan sensus pertanian tahun 2022 di Istana Negara Jakarta dikutip dari Kantor Berita Antara Senin 15 Mei 2023. Sensus pertanian dilaksanakan setiap 10 tahun sekali yaitu pada tahun yang berakhiran angka 3. Sensus pertanian tahun 2023 merupakan sensus pertanian ketujuh dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Pusat Statistik BPS. Jokowi mengatakan untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat membutuhkan data yang akurat. Jokowi pun meminta agar sensus pertanian tahun 2023 betul-betul menghasilkan data terkini akurat dan terpercaya. Kita tahu untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat, butuh data yang akurat. Sering kita kedodoran di sini. Bahan pertanian kita berapa, butuh pupuk berapa, sering data itu tidak siap dan akurat. Kenapa sensus pertanian ini dilaksanakan, dilakukan? Sektor ini melibatkan hajat hidup orang banyak. Sehingga butuh akurasi kebijakan. Dan akurasi kebijakan itu butuh akurasi data. Kalau sudah kita putuskan pupuk, subsidi, katakanlah 9 ton, 9 juta ton. Itu kan dari data memutuskan itu. Tapi di lapangan banyak yang petani berteriak, pak pupuk enggak ada. Mungkin suplainya kurang, mungkin distribusinya yang enggak betul. Tapi kalau datanya akurat, gampang sekali. Oh iya, bukan 9 juta ton, tapi 13 juta ton misalnya. Sudah, rampuk, enggak ada keluhan. Oleh karena itu, saya mendukung sekali pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023 ini. Dan ini sudah pelaksanaan terakhir 10 tahun yang lalu, Pak, Kepala BPSS. Menurut saya juga kelamaan. Sudah berjalan berubah setiap tahun. Keputusannya masih pakai data 10 tahun yang lalu. Mestinya ini setiap lima tahun lah. Biayanya juga enggak banyak. Berapa sih? Mungkin 3 triunan. Tapi penting, bagaimana saya bisa memutuskan sebuah kebijakan kalau datanya enggak akurat yang paling terupdate, terkini. Sekali lagi, saya mendukung pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023 ini agar sensus ini betul-betul menghasilkan data yang terkini, akurat, dan terpercaya. Lebih lanjut, Jokowi juga meminta seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian menyukseskan sensus yang akan dilaksanakan pada 1 Juni sampai 30 Juli 2023 tersebut. Sensus pertanian tahun 2023 dilakukan untuk mendapatkan variabel yang diperlukan demi kelengkapan data pertanian berkembang sangat dinamis serta menjawab kebutuhan data bagi level nasional maupun internasional. Selain itu, sensus tersebut serta dirancang untuk memperoleh hasil berstandar internasional dengan mengacu pada program Organisasi Pangan dan Pertanian FAO yang dikenal dengan World Program for the Census of Agriculture, WCA. Sensus pertanian tahun 2023 merupakan kegiatan besar yang terdiri atas rangkaian tahapan kegiatan yang diawali dengan perencanaan, persiapan, pengumpulan data, penyajian, dan analisis data. Kegiatan ST 2023 sudah dimulai sejak tahun 2021 dan seluruh kegiatan dijadwalkan berakhir pada 2024. Salah satu tahapan penting dalam ST 2023 adalah pengumpulan data pada Juni-Juli 2023 yang melibatkan banyak petugas baik dari Organik BPS maupun Paramitra. Balipos melaporkan.